Intro Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Dari Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Menteri Pertanian langsung menuju ke Desa Sidera, Kabupaten Sigi pada minggu siang. Di Desa Sidera, Menteri didampingi sejumlah pejabat daerah meninjau langsung tanaman padi yang akan dipanen. Setelah meninjau, Syahrul Yassin Limpo secara simbolis memanen padi dengan menggunakan mesin panen. Menurutnya, se-Indonesia di bulan Februari 2023 ini sedang melaksanakan panen seluas 1 juta hektare termasuk di Kabupaten Sigi. Di Desa Sidera ini, luas lahan pertanian yang siap panen sekitar 10 hektare dengan perkiraan 5,1 ton per hektare gabah kering. Sulawesi Tengah ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan kita khususnya berada. Dan ternyata hari ini saya mendapatkan kenyataan, ya di data sih sudah ada. Ya, tadi data saya, data BPS, data standing crop kita, dan data laporan bupati. Saya coba validasi hari ini bersama Pak Bupati, Pak Wabuk. Dan seperti itu kenyataan yang ada, bahwa panen raya kita sudah mulai secara bertahap memasuki peaknya di Maret-April. Oleh karena itu, memang dari seperti data yang ada, bahwa seperti yang disampaikan bahwa Presiden, 1 juta kurang lebih hektare di Februari ini sudah panen, dan di Maret akan masuk lagi kurang lebih 1,9. Dan itu setara dengan sekian juta beras, bahkan lebih. Melihat kondisi panen di bulan Februari, Menteri Pertanian memastikan stok beras hingga bulan Ramadan mencukupi. Dari laporan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir, kesediaan pangan di Sulawesi Tengah masih dalam keadaan cukup. Terima kasih telah menonton!